Halo semua, balik lagi, kali ini makan di tempat sepi ya, jangan ganggu suasana puasa ya, karena memang tidak sempat keluar malam. Dan ini juga menu baru keluar belum lama sih, baru beberapa hari kemarin ya, nggak usah hari Jumat ya, atau hari Kamis. Ini biasa lah ya, McD, mereka bikin menu yang seasonal. Biasanya kan kalau di awal tahun, misalnya menu prosperity-nya ya, mereka yang beef prosperity burger, dan ini mereka temanya kayak lebaran gitu kan, jadi bikin ayam lengkuas sambal bajak, jadi yang spesial tuh ya, nasinya biasanya nggak kayak awal kemarin, nasi polos, ini cuma pake, ya, lengkuas kayak ayam kremas biasa gitu ya, dikasihnya lumayan satu kap penuh, ini kayak parutan kelapa biasa nih, atau memang lengkuas campur ya, dan ini dia yang bikin beda, sambal bajaknya, lumayan nggak pelit nih, tuh, lumayan nggak pelit ya, dan ini bagus, nggak bleberan bukusnya, karena ini masih pagi, tadi beli sekitar jam apa ya, nggak ada, belum ada yang pake kentang ya, jam sebelas kalau mereka kan, nasinya makin kecil ya, ini yang panas juga, tapi nasinya kayak buat Happy Meal, mirip kayak buat Happy Meal ukurannya, tapi nggak kepala ya, ini kayaknya mantep kalau kita campur di, lengkuasnya sih ya, kalau buat ayamnya kayaknya kurang pas, ini kita coba buka lengkuasnya, wanginya kayak persis kayak bumbu ini ya, kayak bumbu ayam kuning yang di tukang ayam goreng itu, tapi sedikit lebih, ini sih, ini kayak caburan, kayak garam-garam bumbu ini, kalau yang ini paketnya, dapet minumnya kayak botol kotak, kotak way ya, 57 ribu guys, 57 ribu ya, lumayan lah ya, ayamnya kan bisa milih, kalau beli sendiri gitu, ini kita taburin di, bentar nih kita lampas, mundur dulu, ini kita taburin di, si nasinya, mantap, bahkan malah kebanyakan nih, buat nasinya sekecil gini ya, nggak apa-apa lah, ini bisa kalian lihat dong, kurang banyak harusnya ya, harusnya ini lebih banyak lagi sih, nasinya ya, karena lumayan sayang, seru dengnya ini, dan si sambal, bajak, ini agak musti hati-hati, kita coba lihat, sebenarnya lebih ke arah sambal terasi sih, wangi enak, ini nggak tahu gimana rasanya, fresh banget seger, dan ini rasanya tuh kayak, gimana ya, persis kayak sambal tomat, pakai terasi yang rasanya, manis pedas gitu ya, ini dapetnya tadi dada tulang kayaknya, atau paha atas nih, nggak tahu deh menurutkan apa nih, kayaknya dada tulang ya, karena nggak minta dada mentok sengaja, biar nggak ribet daging semua, langsung cobain, ayam juga bisa pilih loh, mau yang spicy atau nggak, coba kulitnya, campur pakai sambalnya, ayam lagi kurangkan nih, sambalnya seger, lebih ke arah sambal yang rasanya lebih berasa gitu sih, tapi nggak yang nengat gitu, dan nasinya pakai serundeng ini, kayaknya mesti cocok sih, begini guys, nah, makan guys, ini kayak lebih kecampur garam-garam kayak yang di, mentang goreng aja gitu ya, dia ada, sensasi asin-asin gurihnya gitu, nggak yang cuma rasa pahit-pahit kelapa, penting gitu, ini kok buat nasi-nasi uduk enak sih nih, tapi saya ingin nasi-nasi putih biasa ya, kayaknya lebih mantep, kita coba lanjut ke ayamnya, ayam yang maggie ya, biasa lah, nggak kayak Burger King atau yang lainnya, nggak bener-bener anget ya kadang, tapi ini ada yang spicy, ini lebih menduk gitu, mana bisa kalian lihat, kita coba pakai sambalnya, kita cocol, sambalnya agak susah dicolek sih ya, kayaknya mesti dituang sebenernya, ini lucu sih, teksturnya kayak bener-bener tomat gitu, tomat terasi gitu ya, ini hampir mirip kayak, kalian makan di pecel lele, yang sambalnya tuh nggak terlalu dominan pedas, lebih karena tomat terasi gitu, ini mirip teksturnya tapi, karena dia ada restoran fast foodnya, sedikit lebih beda lah sensasinya, hmm, nasinya sih yang unik, dipakai selundeng ini, kayak enak banget, dia berasa gitu, hmm, masanya agak mubazir tuh ya, ini bisa, ini lumayan banyak loh, serundengnya nih, dibanding nasinya, nasinya kecil banget kayak buat Happy Meal ini, mungkin kalian beli, edisional nasi kali ya, kalau kalian beli, yang paket nasinya ini, kayaknya kalau tabur di ayam bahaya sih, ini jadi, berantakan sama, nggak dapet feelnya gitu, seret dimakan pasti, karena berpasir kan, tapi kalau dimakan begini, di nasinya mantep, untung tadi nggak jadi pesen yang pakai kentang sih, kalau pakai kentang, sayang serundengnya memang, ini sambungan, mantap, nggak usah pakai ayam maik dingin kayak gini juga, pakai ayam goreng, di rumah biasa, yang ayam bumbu kuning udah masuk banget ini, ini sih pas banget guys, cuma kurang pedas sih memang, tapi kalau buat yang nggak suka pedas nih pas, tekstur, rasa-rasa pedas masih gitu, mungkin kalian bisa beli additional sambelnya aja deh, kalau beli additional sambelnya enak sih nih, bisa buat kalian makan di rumah lagi, beli ayam goreng biasa, atau bikin sendiri, ini guys, cocol, wow, hmm, pasangnya dia nggak ada minum spesialnya ya, harusnya ada, kalau ada minum spesialnya mantap lagi nih, minumnya cuma dapat tek otak biasa, dan nggak ada rasa baru lagi, minumannya, nasinya, wow, oke kalau kita campur sambelnya juga enak, nasinya, tapi kalau nasi uduknya mantep, wah beneran, kasih potongan timun, lalapan gitu ya, hmm, ini, sekaligit banget, agak mau bagi, kalau nasinya sedikit kayak gini, kayak kurang aja gitu di makannya, harusnya nasinya sedikit lebih gini, biar pas ya, nah, ini nih, guys, pakai sambelnya, kita cucul, wuuu, nggak pedes sih sambelnya enak sih, seger, hati-hati-hati memang kan, sambel bajak itu kayak sambel temuk gitu ya, sambel ulek ya, hmm, seger, manis-manis gitu, ini cuma sayang cabainya kurang pedes dikit, kalau cabainya lebih pedes dikit, lalu lebih banyak, tataran mereka lah, sedap ini, hmm, ini overall oke sih, masih buat agaknya memang, kalau Meki ya, agak sedikit OP lah ya, 57 ribu kayak gini, tapi, rasanya nggak blunder sih, nggak aneh, kayak yang kayak, ayam kari yang waktu itu gitu ya, yang ayam bumbu apa sih yang dulu, hmm, kalau maksudnya, cuma kayak ayam siram-siram gitu ya, kalau ini sambelnya enak mantep, dimakannya pakai ayam yang spicy lah ya, wow, kayak gini mantep guys, hmm, ayam spicynya nggak sepedes kayak dulu lagi sih, warnanya yang merahnya kayak gini tetep ya, tapi rasanya nggak, kayak baru-baru keluar dulu, dulu tuh pedesnya mantep banget, hmm, kalau ngomongin ayam, kayaknya ayam Burger King sekarang lebih, berasa pedes-pedes sedikit, dibandingin, si ayam spicy-nya MacD ini, karena warnanya bagus banget ya, wow, merahnya cakep guys, ini, kalau lebih pedes lagi mantep sih ayamnya, sayangnya dia kurang, overall ini oke sih, sambelnya tapi kurang nih, udah mau habis guys, ayamnya sih ada satu lagi, hmm, mungkin bener kalian mesti beli, sambelnya lagi, udah mau habis udah, karena sambelnya enak, kuatit sambelnya, wuh, hmm, 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 sayang banget, ngomongsi sambelnya satu lagi memang, hmm, 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 seru ini, lumayan gak sih, enak, sayangin aja sih, nasinya kurang gede, sama serundengnya ini kebanyakan, sejadinya, hmm, 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 kalian boleh coba, tapi minimal kalian kalau mau beli pasti, harus tambahinnya deh, karena ini enak nih, seger, gak yang bau nyengat gitu, terasinya dan, overall enak, itu aja deh, vlog kali ini, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe-nya ya, sampai ketemu di video selanjutnya, see ya!